Pemirsa beragam indikator menunjukkan laju inflasi di Amerika Serikat semakin mendekati target Bank Sentral atau Federal Reserve sebesar 2%. Tapi data 2 bulan berturut-turut membuat cemas sebagian pihak. Bila berlanjut, maka kebijakan suku bunga tinggi bisa terus mencekik dunia usaha dan konsumen. Dan untuk selengkapnya akan dilaporkan tim POA dari Washington DC. Di Grand Rapids negara bagian Michigan, Teresa usia 66 tahun semakin sering harus mengurungkan pembelian bahan makanan di supermarket. Meski telah mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di kantin sebuah sekolah, Teresa tak juga merasa bisa mengejar tingginya laju inflasi. Masih di Grand Rapids, tingginya inflasi juga membebani seorang pemilik UMKM. Indeks harga konsumen, salah satu indikator utama laju inflasi, menunjukkan penguatan pada Februari. Meningkat 3,2% dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka pada Januari, saat indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 3,1%. Dengan demikian, dua bulan berturut-turut, indikator laju inflasi ini telah meningkat melebihi ekspektasi. Sementara pemantauan harga di tingkat grosir dalam indeks harga produsen atau PPI akhirnya juga melebihi ekspektasi. Naik ke angka 1,6% secara tahunan. Perkembangan yang bisa membuat Bank Sentral AS atau Federal Reserve menunda penurunan suku bunga acuan. Bila the Fed terlalu cepat menurunkan suku bunga acuan, maka perekonomian AS berpotensi kembali kepanasan. If you think about the whole point of cutting rates or raising rates, it's to control demand in the economy, right? So if you have strong demand as we do, and you have robust job markets, and companies are doing really well, and you cut rates too soon, you accelerate and potentially overheat the economy. And so that is really the question here. I don't think demand has stepped back enough to justify cutting rates at this time. The Fed terakhir menaikkan suku bunga acuan pada Juli 2023 setelah menaikannya 11 kali sejak Maret 2022 guna mengendalikan inflasi yang sempat menembus 9%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.